Intro Ya, shalom saudara-saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Belakangan ini terjadi, terdengar kabar viral bahwa di tengah-tengah umat Kristen pada hari Minggu beribadah Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang membawa perangkat sholatnya dia lalu masuk ke dalam gereja Ini gereja HKBP yang ada di Medan Lalu dia melakukan sholatnya di tengah-tengah umat Kristen sedang beribadah Sontak hal ini ketika dilihat oleh jemaat Dan berita ini pun langsung viral karena direkam kemudian dipublikasikan Nah saudara seperti apa videonya kita langsung lihat aja dulu Ini dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya lihat saudara, bagaimana perasaan saudara? Saya pasti saudara-saudara juga mulai memikirkan hal-hal yang sedikit agak miris ya Karena kalau seandainya orang ini adalah orang yang waras, orang yang sehat Tentulah dia berpikir bahwa itu pada saat hari Minggu dan bukan hari Jumat Sepertinya tidak ada hari Minggu orang melakukan ibadah sholat Kecuali kalau ibadah-ibadah biasa Nah tetapi kan kita harus tahu bahwa di sekitaran gereja itu banyak sekali masjid Setahu saya di kota Medan itu Di mana-mana jarak-jarak 300 meter ada masjid Kenapa dia harus mengambil tempat di tempat yang sebenarnya tidak wajar Karena itu bukan ruangan tetapi di pelataran atau halaman Nah kalau menurut saya, kalau dia orang waras tentu dia tidak akan melakukan ibadahnya atau sholatnya pada hari Minggu Dan kebetulan juga itu di halaman gereja Nah saya pikir kita harus waspada Karena nggak mungkin dong ada orang-orang normal, orang-orang sehat Yang akal pikirannya waras melakukan sholat di depan gereja Yang kebetulan jemaah di sana hari Minggu lagi ibadah Kan ini sangat mengganggu Tetapi saya lihat di video ini Justru jemaah HKBP ya sebagai bukti toleransinya Dia tidak mengganggu bahkan membiarkan saja Meluaskan saja sampai Bapak ini selesai melakukan ibadah sholatnya di situ Coba kalau seandainya umat Kristen Melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bapak ini Apa yang terjadi? Ya kita sudah tahu Pasti akan diusir bahkan dikeluarkan paksa Tanpa ada rasa toleransi sedikitpun Kalau umat Kristen dalam kondisi normal Tentu tidak akan mungkin melakukan hal seperti ini Karena itu dianggap mengganggu ketentraman umat muslim Atau di wilayah tempat ibadah mereka Dipastikan tidak ada umat Kristen yang melakukan itu Kecuali kalau memang rumah ibadahnya Terkena dampak gempa bumi atau bencana alam Ya mungkin karena tidak ada tempat lain Dan kemudian diberikan kesempatan sebagai rasa toleransi Mungkin ya umat Kristen akan menggunakan yang namanya tempat pelataran umat muslim Seperti yang di kota Medan contohnya Ketika ada satu jemaat yang sebenarnya dia beribadah di dalam mal Tetapi karena tiba-tiba dilarang Dan tidak ada tempat yang mau menampung mereka Di kota Medan jelas sodara Akhirnya mereka ibadah di pinggir jalan Ya Dan umat Kristen tidak akan mau mengganggu tempat ibadah orang lain Karena tidak ada izin atau tidak disarankan Atau tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan ruangan Tidak akan mungkin Jadi apa yang dilakukan Bapak ini Saya kira ya sudah melampaui nilai-nilai ketentraman yang harusnya dijaga Dan kedua Biasanya ada tujuan-tujuan lain Ya seandainya Bapak yang sholat ini di pelataran gereja HKBP ini Adalah orang yang waras Pasti ada tujuan-tujuan lain Biasanya Dalam doa-doa tertentu Ya Ada yang namanya Sembahyang Seperti memeteraikan Mendeklarasikan bahwa Dimana kaki berpijak Dimana mereka bersembayang Ya mereka berdoa Agar tempat itu Direbut Dalam Dalam alam doa ya Dalam alam spiritual Nah saya Menyarankan agar Umat Kristen Juga harus berjaga-jaga Dan berhati-hati Dalam persoalan ini Tetapi kalau ada Alasan-alasan lain yang akan dilakukan Ini perlu diluruskan Minimal Agar Niat-niat yang tidak luhur itu Tidak boleh terjadi Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bagaimana tanggapan saudara Seperti apa yang Pastor Daud ulas Silahkan komen Di bawah ini Dan Kiranya Kita semuanya perlu berjaga-jaga Dan tetap semangat Untuk Melayani Tuhan Sampai disini video yang Pastor Daud upload Kiranya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati